Halo teman-teman, jadi pada video kali ini saya mau unboxing teman-teman ya Jadi kebetulan saya udah 3 hari yang lalu sih, 4 hari lah sama ini ya Jadi 4 hari yang lalu saya membeli paket lagi nih Yang saya beli sih coin seperti ini ya, silver coin yang 1 os ya teman-teman ya Jadi langsung aja kita buka daripada panjang lebar Disini saya beli dari marketplace ini ya teman-teman Loh ini salah buka teman-teman Nah ini dia teman-teman Cuma memang kebetulan saya membeli ini dari Malang ya teman-teman ya Jadi disini gak ada kwitansinya teman-teman ya Jadi gak seperti yang saya beli dulu yang ini Saya beli kan dulu ada kwitansinya ya Kwitansi udah saya pisahin sendiri kwitansi Nah ini langsung aja kita buka ya Harganya udah mulai naik teman-teman ya Ya memang sih dari dulu sih harganya segitu Saya udah mantau-mantau dari dulu sih Cuma Saya putuskan membeli aja sih karena memang yang modelnya sih Ini teman-teman Jadi saya beli tree of life ya teman-teman ya Jadi gambarnya tree of life Untuk coin ini sendiri ya tampak depannya merupakan Apa pohon ya Tree of life teman-teman ya Sebutannya tree of life Untuk di bagian belakangnya ada ratu elisabeth 2 Terus ini apa namanya tahunnya 2019 Terus ini countrynya ya Negaranya negara nyiwi Saya gak tau nih negara nyiwi apaan ya Manufacturernya sunshine 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 mean Ini hanya dicetak 50 ribu coin aja teman-teman ya Kurang lebih tampak depan begini Tampak belakang begini teman-teman ya Ini apa namanya Denomination 2 dollar ya Ini sebutannya Denomination Jadi saya beli ini Tergantung modelnya ya teman-teman ya Jadi Kalau untuk silver coin Saya pilih sesuai model yang saya suka sih Sebenernya banyak silver coin yang lain Cuma memang modelnya saya kurang suka ya Yang Kebanyakan sih binatang ya Kayak harimau Naga Cuma naga tuh bagus Mahal harganya teman-teman Ada satu lagi yang Yang saya suka Cuma harganya kurang lebih Satu setengah juta tuh Ada satu silver coin Yang saya suka banget Ya cuma Harganya kelewatan mahal gitu ya Ya ini pun Saya beli ini harganya kurang lebih sekitar Lima ratus ribu teman-teman Ya saya beli ini Lima ratus ribu pas Makanya ini Sebenernya ini Karena modelnya yang rumit Itu yang menjadikan harga ini Semakin mahal teman-teman ya Apalagi yang Kayak dragon itu Itu harganya sampai Sampai satu setengah juta itu Walaupun sama-sama Satu os teman-teman Nah Makanya kemarin kan Saya sempet Beli yang model-model ini ya Memang model-model ini sih Ya saya suka gitu Cuma Ini harganya masih Merakyat ini lah Kemaren ya Itu harganya kurang lebih Sekitar tiga ratusan Tiga ratus sampai empat ratusan Cuma khusus yang ini Ini dari dulu Memang Mahal sih Saya udah liat-liat dari dulu Ya teman-teman Oke langsung aja kita buka teman-teman ya Untuk melihat Untuk melihat Apa namanya Koinnya gimana Cihuu Teman-teman Oke Wala Mantep ya teman-teman ya Ini sama seperti yang Koin ini sih Ini dari Sama kayak ini nih Guratan-guratannya ya Tuh teman-teman Teman-teman bisa cek Ini tree of life ya Ini satu os juga Perak murni Cuma saya Saya gak terlalu Apa namanya Merhatiin Keluaran dari mana ya Cuma kalau Harusnya sih ini jajahan Inggris ya Harusnya keluaran Inggris Harusnya ini Koin Karena ada ratu Elisabethnya ya Harusnya sih Negara Inggris lah ya Mungkin jajahannya Nah disini tulisannya hanya One troy ounce Terus kemurniannya 99,99% Sama ada tulisan Fine Silver Ya Perak murni teman-teman Saya gak tau logo-logo yang lainnya Apa maksudnya Ya Saya hanya asal beli aja Beneran saya hanya asal beli aja Biasa berat Kalau satu os itu Ya 31 Gram ya Kurang lebih ya 31, berapa gitu ya Jadi penampakannya kurang lebih Begini teman-teman ya Tampak sampingnya Ada geratan-geratan Ada Tampak belakangnya Ada Garis-garis halus gitu ya Kesannya sih Mewah sih teman-teman Oke Kebetulan saya beli dari Malang ya Grianusa Teman-teman bisa cek Kalau yang mau beli Untuk Jakarta sendiri Harga ini udah Di 800 ribu Teman-teman Jadi Harga yang saya beli ini Ya Murah-murah mahal sih Sebenernya ya Cuma ada yang di Jakarta Yang jual sampai 800 ribu Ya Kalau saya Saya cek sih Sisa dua sih ya Ada yang satu dari Denpasar Ada satu lagi dari Malang yang Memiliki coin ini Teman-teman Jadi Seperti video-video saya sebelumnya Perak ini Saya jadikan sebagai Saving ya teman-teman Saving Mungkin motto saya Waktu itu ya Saya kan hanya Ngumpulin emas dan perak ya Emas saya pakai Untuk Dana darurat Terus Perak saya pakai Untuk saving Dinar dirham Saya pakai untuk Transaksi muamala ya teman-teman Sampai saat ini Saya nggak punya dinar Saya hanya punya dirham aja Teman-teman Jadi memang Perak menurut saya Sih saat ini Ya Pilihan saya ke perak sih Karena memang Kalau emas Saya nggak kejar lagi teman-teman Saya akui Beli emas Sudah susah Mulai susah sekarang nih Buat teman-teman yang masih Pemula Baru mau masuk Baru nonton video saya Baru mau masuk ke emas dan perak Saran saya Beli perak aja Karena emas sudah Nggak terjangkau Kecuali Kecuali Teman-teman Sudah memiliki dana Dan sudah cukup Dananya untuk Membeli emas Beli emas aja Saran saya Segera beli emas dan perak Ya teman-teman Kurang lebih sih Gini aja video saya kali ini Ya teman-teman Jangan lupa untuk like Jika suka Comment juga Dan subscribe pastinya Oke Terima kasih Sudah menonton video ini Bye Sampai jumpa